Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan pembelajaran informatika untuk kelas 9 Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyedia jasa internet Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat terutama internet Membuat perusahaan melakukan ekspansi atau perluasan dalam bidang ini Salah satunya adalah internet service provider Atau perusahaan yang berfokus pada penyedia internet ISP adalah perusahaan yang memiliki jaringan cukup luas Biasanya mereka bekerja secara domestik maupun untuk keperluan internasional Melalui cara ini pengguna ISP dapat tersambung pada jaringan internet di penjuru dunia Jaringan yang disediakan pun beragam Mulai berupa data kabel seperti modem, persewaan kabel hingga jalur lebar broadband, radio hingga visat Selain itu juga termasuk pada Termasuk pula adanya layanan berupa server, router dan lainnya Sedangkan biaya yang akan dibebankan kepada pelanggan ISP Ini akan dibayarkan sesuai kebutuhan selama kurun waktu tertentu Biasanya dalam satu bulan sekali Perkembangan internet di Indonesia mulai marak ketika memasuki era 90-an Terutama pada tahun 94 Yang ditandai dengan kemunculan internet service provider pertama di Indonesia Kemudian berjalanannya waktu semakin banyak ISP yang bermunculan Bahkan saat ini jumlahnya dikatakan sangat pesat Dan antar perusahaan penyedia ini memiliki cara dan pelayanan masing-masing untuk menarik konsumen dan pasar Terutama bagi perusahaan besar seperti media ISP atau perusahaan penyedia jasa internet juga memiliki klasifikasi tersendiri Hal ini didasarkan pada fungsi dan jenis ISP serta kebutuhan konsumennya Ada pun fungsi dan jenis ISP berdasarkan kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut Hosting ISP Klasifikasi yang pertama ialah ISP yang berfokus pada layanan hosting internet Perusahaan ini akan menyediakan segala keperluan yang diperlukan untuk website maupun ases internet konsumen Yang biasanya adalah perusahaan besar Contoh layanannya adalah membuat email, web hosting, hingga layanan penyimpanan atau backup storage Data online Di samping itu, layanan lainnya melikuti server virtual Layanan internet berbasis cloud, hingga operasi server fisik Penyedia akses ISP Kedua adalah penyedia akses ISP Perusahaan tidak hanya sebatas pada layanan hosting saja Tetapi juga mencakup penyediaan piranti internet untuk perusahaan yang membutuhkan akses cepat Layanan ISP Dial up connection Adalah layanan yang paling banyak dan sering digunakan di Indonesia Terutama untuk bisnis yang berskala kecil hingga menengah Contohnya warnet atau warung internet Di sini, konsumen atau pengguna tidak dibebani biaya secara terus menerus Tetapi pada saat mereka terhubung di jaringan internet Dial up connection menggunakan modem atau kabel telepon untuk dapat terhubung ke internet Kemudian dedicated connection Layanan ISP ini juga sering dipilih oleh masyarakat Dimana jenis ini memiliki sifat yang menetap yakni pengguna Bisa terhubung ke internet selama 24 jam penuh Perusahaan besar yang memiliki karyawan, tugas, dan komputer dalam jumlah yang cukup banyak Contohnya dalam sebuah rumah sakit serta pelayanan publik lainnya Internet wireless merupakan layanan internet yang tidak menggunakan kabel dalam penggunaannya Dan tidak menggunakan biaya telepon Internet mobile access Akses internet ini digunakan pada smartphone Dengan layanan internet mulai GSM, CDMA, 3G, hingga 5G Baik, demikian pembahasan materi kali ini Semoga bermanfaat Saya Erie, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati